Dan pemirsa kita lihat terkini dari unjuk rasa yang dilakukan supir angkutan kota di kawasan Tanah Abang. Kita bergabung dengan Dewi Leba di Tanah Abang. Ya Dewi silahkan dengan laporan terkini Anda. Ya Saki dan juga pemirsa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh supir angkut Tanah Abang yang sempat meredah pagi tadi dilakukan tepat di depan flyover Tanah Abang. Namun saat ini kembali dilakukan oleh supir angkut di mana diikuti oleh ratusan mobil angkut yang terdiri dari Kopamilet, Puri Mas Jaya dan KWK sejak pagi tadi. Dan saat ini aksi kembali dilakukan tepat di depan stasiun Tanah Abang. Untuk mengetahui lebih lanjut apa tuntutan dari para supir angkut terkait dengan unjuk rasa pada saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang supir angkut yang juga turun serta dalam aksi unjuk rasa pada siang hari ini. Selamat siang Pak. Siang. Namanya siapa Pak? Dede. Dede. Pak kalau boleh tahu tuntutan apa saja yang menjadi aksi unjuk rasa supir angkut pada siang hari ini? Saya nuntut biar akses kembali semula lagi. Dibuka lagi stasiun Tanah Abang. Kembali kayak semula. Draktis. Ini yang saya menurun. Anak tiga pendapatan minim. Lo yang ada. Setoran juga susah. Setoran bensin buat di rumah kagak ada. Lalu Pak kalau boleh tahu aksi ini sendiri sudah pernah dilakukan sebelumnya selain di tempat ini sendiri atau selain di depan stasiun. Kalau boleh tahu di mana Pak sebelumnya? Sudah di Balai Kota. Balai Kota hari Senin kemarin. Selain kemarin ke ini belum ada keputusan dari Bapak Gubernur. Saya minta ini hari juga kebijaksanaannya. Tolong dengerin semua dari rekan-rekan saya. Minta tolong dibukain pintu dari stasiun kembali semula. Lalu Pak kalau boleh tahu aksi uju kerasa ini sendiri akan dilanjutkan besok atau hari ini boleh tahu sampai hari ini? Dilanjutkan sampai Pak Gubernur datang. Ngasih Pak Gubernur, ngasih keputusan. Kalau Pak Gubernur belum ngasih keputusan terus sampai sore lagi. Sampai besok lagi. Pertanyaan terakhir Pak. Apa harapan Bapak sini kepada pihak pemerintah? Semoga Jalan Jati Baru dibuka kembali buat angkot, buat supir angkot. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat melakukan aktivitasnya kembali. Ya, Saki dan juga Pemirsa. Demikian tuntutan yang merupakan aksi darpa merupakan latar belakang aksi uju kerasa yang dilakukan oleh supir angkot ini sendiri. Dan dijadwalkan mereka akan kembali melakukan aksi uju kerasanya ke Balai Kota tepatnya besok jam 8 pagi. Demikian Saki. Baik, terima kasih Dewi Dewi Lebah melaporkan langsung dari Tanah Bank Jakarta Pusat.